Ningki dengan tenang meninggalkan Istana Suci Fang. Ketika tentara yang menjaga kota melihat ini, mereka terkejut. Mereka masih ingat bahwa Ningki telah membayar total 2000 kristal spiritual menengah dan memasuki Istana Suci bersama orang lain. Sekarang, dia akan berangkat kurang dari sehari. Bukankah itu membuang-buang seribu kristal spiritual sedang? Melihat Ningki telah menghilang dari pandangan mereka, mereka berdua saling memandang dan berpikir sendiri. Mereka bahkan lebih yakin bahwa Ningki berasal dari sembilan klan super. Apalagi identitasnya luar biasa. Itu sebabnya dia bisa memperlakukan seribu kristal spiritual menengah sebagai kristal spiritual rendah. Di hutan yang luas. Setelah benar-benar kehilangan pandangan terhadap Istana Suci Fang, Ningki tiba-tiba bersandar di pohon. Wajahnya menjadi pucat pasi, dan dia mengeluarkan setegup darah merah cerah yang lengket. Bahkan ada potongan organ dalam yang tercampur darah. Kemudian, Ningki tanpa ekspresi mengeluarkan 10 pil peremajaan kelas atas bumi yang tersisa dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kekuatan hidupnya menurun dengan kecepatan yang mengerikan. Untayan kipertarungan yang bukan miliknya sedang berenang di dalam tubuhnya, menghancurkan organ dalamnya. Jika bukan karena kipertarungan pembunuh naga berkualitas tinggi dan dapat menahannya, Ningki pasti sudah menjadi mayat sekarang. Telapak Tangan Buddha Setelah meminum lebih dari 10 ramuan peremajaan keajaiban tingkat bumi atas, wajah Ningki terlihat lebih baik dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia tampaknya telah mengalahkan Fang Mo dengan mudah dengan tebasan itu, dia telah membayar harga yang mahal. Harganya sangat mengerikan bahkan eliksir peremajaan keajaiban tingkat bumi atas tidak akan efektif dalam sekali jalan. Itu dianggap sebagai kerusakan terus-menerus. Saya harus menyiapkan lebih banyak ramuan peremajaan keajaiban tingkat bumi atas di masa depan. Jika tidak, jika saya menghadapi teknik seni bela diri dengan kerusakan terus-menerus, saya akan mati. Ningki berpikir dalam hati. Sistem tidak memberi tahu dia bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Mungkin karena berita tersebut belum direkam oleh klan Bai Xiao. Ketika daftar peringkat berikutnya keluar, dia akan menyelesaikan misi kemajuan. Memikirkan hal ini, Ningki memanggil Little Z dan terbang menuju ibu kota Kekaisaran Jiu-shu. Di ujung selatan Dongshuan, ada sebuah kota besar. Kota ini disebut Seratus Fajar. Di dalam klan Bai Xiao, ada olamata surgawi yang bertugas mengumpulkan segala macam informasi di Dongshuan. Tidak peduli apa yang terjadi atau di mana keajaiban muncul, selama mereka memenuhi syarat untuk memasuki olamata surgawi, mata-mata klan Bai Xiao yang ada di mana-mana akan melapor kepada mereka. Hallmaster, Anda dapat melihat sendiri berita ini. Di dalam olamata surgawi, seorang pria parubaya dengan hormat memegang laporan dan berjalan ke belakang seorang pria tua yang punggungnya menghadap ke arahnya. Orang tua ini adalah ketua olamata surgawi, Bai Xiao Nanguo. Dia adalah seorang doseng yang terkenal beberapa ratus tahun yang lalu. Tentu saja, dibandingkan monster-monster tua itu, masih ada celah. Paling tidak, wajahnya kemerahan dan kulitnya kencang. Dia tampak seperti baru berusia enam puluhan atau tujuh puluhan. Oh! Bai Xiao Nanguo membalik-balik laporan itu dan berseru kaget. Fang Mo, anak ajaib dari keluarga Fang, dikalahkan oleh Ningki, murid sekte luar dari sekte Cloud Rising. Apakah informasi ini dapat dipercaya? Pria parubaya itu berkata dengan suara rendah, dapat diandalkan. Kakek murid saya melihatnya dengan matanya sendiri. Oh! Menarik, Fang Mo baru berusia lima belas atau enam belas tahun, bukan? Tak satu pun dari rekan-rekannya di keluarga Fang yang bisa menandinginya. Bahkan jika semua keajaiban di bawah usia tiga puluh digabungkan, Fang Mo masih bisa masuk peringkat sepuluh besar. Saya ingat dia menduduki peringkat ke-seratus di peringkat naga di edisi terakhir. Ya, pria parubaya itu mengangguk. Keajaiban seperti itu hilang dari murid sekte luar yang tidak diketahui dari Cloud Rising Sek. Sangat menarik. Sudah lama sekali saya tidak mendengar berita menarik seperti itu. Bai Xiaonanguo tersenyum. Pria parubaya itu tahu bahwa dia dan salah satu leluhur klan Fang pernah berselisih karena seorang wanita. Karena itu, Bai Xiaonanguo selalu bias terhadap klan Fang. Jika tidak, dia tidak akan menyampaikan informasi tersebut kepada Bai Xiaonanguo hanya karena Fang Mo telah dikalahkan. Dalam keadaan normal, Bai Xiaonanguo hanya perlu membaca informasi jika itu melibatkan doseng. Selebihnya, dia bisa mengambil keputusan secara langsung. Melihat Bai Xiaonanguo bahagia, pria parubaya itu sedikit senang. Keputusannya benar. Pergi dan selidiki latar belakang anak bernama Ningki itu. Kami akan membuat fitur khusus di edisi berikutnya. Bai Xiaonanguo tersenyum. Baiklah. Mata pria parubaya itu berbinar. Seperti namanya, fitur khusus berarti ketika menjual peringkat naga, mereka juga akan menjual penjelasan detail terkait peringkat naga edisi ini. Di dalam, detail pertarungan antara Ningki dan Fang Mo akan muncul. Tentu saja, Fang Mo perlu diremehkan. Saya kira orang-orang dari keluarga Fang akan marah ketika melihat ini, bukan? Hahaha. Pria parubaya itu tertawa di dalam hatinya. Kekaisaran Jeusyu. Ibu kota. Ningki tidak pergi langsung ke rumah Markis Nagasuci. Sebaliknya, dia pergi ke Institut Misteri Surgawi. Karena Mondulu telah memberitahunya secara khusus, perjalanan Ningki berjalan lancar. Namun, setelah masuk, dia mengetahui bahwa Mondulu tidak ada di ibu kota. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Melihat ini, Ningki ingin pergi dengan tenang. Sayangnya, sebelum dia bisa berbalik dan mengambil beberapa langkah, seorang lelaki tua muncul di samping Ningki dan menatapnya sambil tersenyum. Senior Jin, ini kamu. Aku baru saja akan memberikan penghormatan kepadamu. Ningki tersenyum dengan penuh rasa terima kasih. Adapun budidayanya, Ningki juga punya dugaan. Untuk bisa membuat Dongfang Haoji begitu takut, setidaknya dia harus menjadi seorang doseng, bukan? Nak, kamu jelas-jelas ingin menyelinap pergi sekarang. Ngomong-ngomong, sekarang aku punya beberapa ide baru tentang keterampilan pemurnianmu. Ikutlah denganku. Orang tua itu menatap Ningki dengan senyum tipis, lalu berbalik dan pergi. Ningki seperti burung puyuh kecil, dengan patuh mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan dan berjalan, mereka melewati beberapa koridor panjang dan tiba-tiba sampai di sebuah ruang terbuka. Tanah di ruang terbuka ini ditutupi dengan jenis batu yang tidak diketahui. Ada bekas hangus di mana-mana, dan terkadang terlihat retakan di beberapa tempat. Ini, apakah ini tempat pengujian yang khusus menguji kekuatan senjata tempur? Ningki sedikit terkejut. Saat dia mengobrol dengan Mondulu sebelumnya, dia pernah mendengarnya membicarakannya. Untuk tempat pengujian seperti ini, batu-batu yang tergeletak di tanah semuanya adalah lapis lazuli. Ini adalah sejenis batu yang tidak bisa dimurnikan menjadi senjata tempur, tapi kekerasannya sangat mengerikan. Bahkan senjata pertarungan peringkat surga mungkin tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Misalnya, tembok kota istana Fangsein dibangun dengan batu ini. Apakah dia membawaku ke sini untuk menguji sesuatu? Ningki berpikir dalam hatinya. Saat ini, dia melihat lelaki tua itu mengeluarkan bola besi. Dia memandang Ningki sambil tersenyum dan berkata, Apakah kamu tahu apa ini? Aku tidak tahu. Ningki berkata dengan patuh. Kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Orang tua itu tersenyum dan melemparkan bola besi itu ke kejauhan. Ledakan. Awan jamur muncul. Bersamaan dengan itu terjadi gelombang udara yang mengerikan dengan suhu puluhan ribu derajat. Ningki langsung terkena gelombang udara dan terbang mundur sejauh ratusan kaki. Akhirnya, dia terjatuh ke tanah. Dia merasa bahwa dia akan mati. Untuk pertama kalinya, dia merasa sangat dekat dengan kematian. Bahkan jika ada pil peremajaan tingkat atas bumi di dalam kantong luar angkasa, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengambilnya. 402. Oh, maaf. Saya lupa bahwa kultivasi Anda terlalu rendah. Pak Tua Jin muncul di samping Ningki dalam sekejap. Saat ini, pakaian Ningki telah menguap, rambutnya hilang, dan tubuhnya dipenuhi gelombung. Sepertinya dia baru saja buang air besar setelah terpanggang api selama beberapa jam. Pak Tua Jin mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulut Ningki. Dia kemudian menekankan tangannya ke dada Ningki, dan energi tempur hangat perlahan memasuki tubuh Ningki dari telapak tangannya. Dalam waktu singkat, luka Ningki pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan rambutnya mulai tumbuh kembali. 10 menit kemudian, Ningki mengeluarkan satu set pakaian cadangan dari tas luar angkasa dengan wajah datar, lalu diam-diam menunggu penjelasan Pak Tua Jin. He he nak, bagaimana kekuatan peluru pembunuh naga milikku? Pak Tua Jin bertanya sambil tersenyum. Senior Jin, kekuatannya lumayan, tapi apa hubungannya denganku? Ningki berkata dengan ringan. Dia tidak mati di tangan Ninghongtian, sekte pembunuh berdarah, atau klan naga, tapi hari ini, dia hampir mati di tangan lelaki tua ini. Benar-benar menyebalkan. Ini ada hubungannya denganmu. Baterai apa yang kamu berikan padaku sebelumnya? Saya baru mengetahui bahwa di dunia ini, selain Doki, juga terdapat berbagai kekuatan misterius. Namun kekuatan tersebut tidak dapat diserap dan digunakan oleh manusia. Hahaha, bagaimanapun, aku dipenuhi dengan bakat. Menggunakan prinsip struktur baterai Anda, saya mengekstraksi semacam kekuatan dan menyempurnakannya menjadi peluru pembunuh naga. Peluru kecil tadi sudah cukup untuk membunuh naga raksasa peringkat 7. Oh, itu bukan jenis yang terlalu kuat. Pak Tua Jin berkata sambil tersenyum. Ekstrak kekuatan misterius. Orang tua ini sangat fleksibel. Ningki berpikir bahwa metode yang dia gunakan adalah metode pemurnian biasa di benua naga, dan itu adalah senjata tempur sekali pakai seperti jarum bunga pir yang sangat besar. Namun kini tampaknya bukan itu masalahnya. Ding, peringatan, Anda menderita kerusakan radiasi. Derajat kerusakannya 3, maksimum 10. Dalam 3 hari ke depan, Anda akan berada dalam kondisi lemah, dan poin kesehatan Anda secara bertahap akan menurun. Harap bersiap untuk pertahanan. Pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi, dan kemudian Ningki menemukan bahwa poin kesehatannya menurun dengan kecepatan 5 poin per detik. Meskipun kecepatan ini kelihatannya tidak berarti, ia bisa kehilangan 18.000 poin kesehatan dalam 1 jam. Benar saja, setelah pemberitahuan sistem, Ningki menemukan bahwa poin kesehatannya mulai menurun. Radiasi. Apa yang disempurnakan Pak Tua Jin ini? Sebuah bom nuklir mini. Wajah Ningki pucat. Atau lebih tepatnya, kekuatannya belum mencapai tingkat bom nuklir, tetapi efek radiasinya sudah menjadi prototipe bom nuklir. Senior Jin, jika kamu bereksperimen dengan hal-hal berbahaya seperti itu di masa depan, setidaknya ingatkan junior ini agar junior ini bisa bersiap. Ningki berkata dengan ketidakpuasan. Haha, jika kamu tidak berdiri lebih dekat, bagaimana kamu bisa merasakan kekuatan sebenarnya? Pak Tua Jin berkata dengan bangga. Selama ribuan tahun, belum ada pemurni yang membuat inovasi baru dalam jalur pemurnian. Namun, dia telah melakukannya. Peluru pembunuh naga jenis ini bahkan lebih nyaman daripada meriam pembunuh naga. Itu bisa dinyalakan tanpa perlu pertempuran Ki. Misalnya, jika jumlahnya 10 ribu dan dibawa oleh 10 ribu orang biasa untuk menyerang klan naga tertentu. Saya khawatir meskipun klan naga tidak dimusnahkan, vitalitas mereka akan sangat rusak, bukan? Ras manusia sekarang punya metode lain untuk menyerang ras naga. Omong kosong. Jika aku mati, apa gunanya mengetahui kekuatannya? Ning Ki berkata dalam hatinya, tetapi dia tidak langsung mengatakannya dengan lantang. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Senior Jin, apakah kamu memiliki peluru pembunuh naga yang lebih kuat? Eh. Rona merah muncul di wajah Pak Tua Jin. Dia tertawa datar dan berkata, Saya sedang meneliti, meneliti. Ini akan muncul dalam waktu dekat. Ngomong-ngomong, mengingat bantuan Anda dalam penemuan peluru pembunuh naga, saya akan memberi Anda 10 di antaranya. Oh. Wajah Ning Ki menunjukkan sedikit keterkejutan. Ambillah, gunakanlah dengan hemat. Dengan 10 peluru pembunuh naga ini, setidaknya jika kamu bertemu dengan naga peringkat 7, kamu akan dapat melarikan diri. Saat Pak Tua Jin berbicara, dia mengeluarkan 10 bola besi dan memberikannya kepada Ning Ki. Ning Ki melihatnya dan langsung memasukkannya ke dalam tas luar angkasanya. Dia masih sedikit takut jika skill penyempurnaan Pak Tua Jin tidak memenuhi standar, menyebabkan peluru pembunuh naga meledak tanpa alasan. Bila tidak digunakan, lebih aman dimasukkan ke dalam kantong luar angkasa. Baiklah, aku harus melanjutkan penelitianku. Kamu bisa bermain sendiri. Pak Tua Jin melambaikan tangannya pada Ning Ki dan berbalik untuk pergi dengan wajah puas diri. Jika saya pergi dan menukar bom nuklir sungguhan, akankah dia langsung berlutut dan memuja saya sebagai tuannya? Ning Ki melihat ke belakang dan berpikir, geli. Ini kejutan yang menyenangkan. Aku sudah mendapatkan 10 peluru pembunuh naga. Aku ingin tahu pada siapa aku akan menggunakannya selanjutnya. Ning Ki tersenyum dan berbalik untuk berjalan menuju pintu. Setelah meninggalkan Institut Misteri Ilahi, Ning Ki datang ke sebuah restoran tidak jauh dari kediaman Markis Naga Ilahi. Selalu ada tempat di mana informasi biasa dapat dikumpulkan di setiap tempat. Itu adalah restoran lokal yang kelasnya sedikit lebih tinggi. Pada dasarnya, akan ada berita terpopuler yang beredar di restoran tersebut. Orang-orang ini tidak kenal lelah. Bahkan jika ada pisau yang ditaruh di leher mereka, mereka tetap harus mengatakannya. Tanah terlarang tulang layu dari sekte Cloud Rishing akan segera dibuka. Kudengar tetua lampu, Meng King Ling, dari tanah terlarang tulang layu, telah melepaskan banyak tempat. Beberapa murid sekte yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi telah juga mendapat kesempatan. Benar, berdasarkan perkiraan awal, akan ada lebih dari 3.000 orang yang memasuki tanah terlarang tulang layu kali ini. Jauh lebih banyak daripada 1 hingga 200 orang di masa lalu. Dikatakan bahwa tanah terlarang tulang layu terhubung dengan dunia misterius. Kecepatan latihan di sana 3 kali lebih cepat daripada dunia luar. Setiap orang yang keluar dari sana akan mengalami peningkatan kultivasi yang sangat besar. Hehehe, aku juga pernah mendengar bahwa ada manusia dan naga di sana juga. Ngomong-ngomong, sepertinya itu adalah bagian dari benua yang hancur selama perang kuno antara manusia dan naga. Manusia dan naga itu punya telah direproduksi dari generasi itu. Pantas saja ada begitu banyak kekayaan alam di dalamnya. Namun, hanya makhluk di bawah level Dozun yang bisa masuk. Terlebih lagi, manusia dan naga di dalamnya tidak bisa dianggap remeh. Setiap kali, kurang dari 10% orang yang keluar dari tanah terlarang tulang layu akan selamat. Ningki sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia merasa sedikit penasaran dengan tanah terlarang tulang layu. Mungkin dia juga bisa pergi dan melihatnya. Selain berita ini, ada juga beberapa gosip di ibu kota. Segera, berita yang ingin didengar Ningki tiba. Apakah binatang buas di kediaman Markis Naga Suci telah dieksekusi? Orang yang memperkosa adik iparnya. Dia tidak dieksekusi. Dikatakan bahwa penatua pelaksana dari Sekte Cloud Rising mengatakan bahwa dia dapat ditekan tetapi tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu, dia saat ini sedang ditekan di Penjara Langit, Kediaman Markis Naga Suci. Di dalam, tidak ada bedanya dengan kematian. Dia harus menderita siksaan dari Extreme Sky Flame dan Extreme Ground Ice setiap hari. 403 Saudaraku, adik laki-laki ini telah meninggalkan ibu kota selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu siapa binatang buas di rumah naga ilahi itu. Ningki tersenyum. Ketika mereka berdua melihat Ningki datang untuk mengganggu mereka, wajah mereka sedikit tidak senang. Pada saat ini, Ningki mengeluarkan lima kristal roh tingkat rendah dan meletakkannya di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, Mengapa saya tidak membayar makanan Anda? Mata mereka berbinar. Meskipun mereka tidak kekurangan uang untuk makan, harga lima kristal roh tingkat rendah ini puluhan kali lebih besar dari nilai makanannya. Setelah mereka menerimanya sambil tersenyum, mereka mengundang Ningki untuk duduk dan berpartisipasi dalam obrolan mereka. Mereka bahkan secara khusus memanggil pelayan untuk membawakan sepoci anggur lagi. Adik kecil, kamu terlihat muda tetapi kultifasimu tidak rendah. Kami berdua tidak dapat melihat melalui kultifasimu. Kamu seharusnya menjadi seorang doang, kan? Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum. Dia hanya berada di puncak doling. Meskipun dia tahu bahwa Ningki adalah seorang doang, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Lagi pula, ada doang di mana-mana di ibu kota. Kakak memiliki penglihatan yang bagus. Ningki tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Dengan ekspresi penasaran, dia bertanya, Baru saja, kalian berdua menyebutkan binatang buas di Istana Naga Ilahi. Aku ingin tahu apakah kalian berdua mengetahui detail masalah ini. Haha, kamu benar bertanya padaku. Aku punya teman baik yang merupakan murid Istana Naga Ilahi. Meskipun dia berasal dari cabang samping, dia secara pribadi melihat binatang buas itu Duan Yingjun melakukan hal seperti itu kepada saudara tirinya. Istri Duan Yingwei, adik laki-lakinya tidak ada di ibu kota, jadi kamu tidak tahu betapa semaraknya Istana Naga Ilahi hari itu. Bahkan pemerintah mengirimkan orang untuk menyelidiki situasi ini secara detail. Nanti, mereka diizinkan menangani sendiri skandal ini. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh mencuci linen kotor di depan umum. Namun, semua orang tahu tentang masalah ini. Tertangkap di tempat, saya bertanya-tanya berapa banyak saksi yang ada. Saya pikir mungkin ada kesalahpahaman. Saya mendengar bahwa dia adalah murid luar dari Cloud Risingsek. Dia tidak akan meninggalkan segalanya dan melakukan hal yang memalukan bagi seorang wanita, bukan? Kata Ningki. Saksi, biarpun bukan seribu, setidaknya harus ada tujuh atau delapan ratus, kan? Hari itu, kebetulan para murid dari berbagai klan sedang berkompetisi, dan mereka semua bergegas kembali dari berbagai sekte. Pada akhirnya, setelah kompetisi, hal seperti ini terjadi. Karena tempat kompetisinya berada di Divine Dragon Manor, bahkan sebelum semua orang pergi, mereka kebetulan melihat ini. Iya, ku dengar dia menarik Duan Yingjun, binatang itu, turun dari tempat tidur. Keduanya berbicara satu demi satu dan pada dasarnya memberitahu Ningki apa yang ingin dia ketahui. Ningki tahu pasti ada penyimpangan. Namun Duan Yingjun tertangkap di tempat bersama ratusan saksi. Hal ini membuat Duan Yingjun tidak mungkin membatalkan kasus tersebut, kecuali dia dapat menemukan orang yang menjebak Duan Yingjun dan membuatnya mengakuinya secara pribadi. Adik, kamu sepertinya tidak percaya Duan Yingjun akan melakukan hal seperti itu. Mungkinkah kamu mengenalnya? Mereka berdua memperhatikan bahwa ekspresi Ningki tampak sedikit aneh, dan wajah mereka segera menjadi gelap. Jika orang tahu bahwa mereka sedang minum di meja yang sama dengan teman Duan Yingjun, bukankah mereka akan ditertawakan? Siapa teman Duan Yingjun? Sebelum Ningki dapat menjawab, sekelompok orang secara tidak sengaja berjalan dan memesan makanan. Setelah mendengar ini, sekelompok orang saling bertukar pandang dan mengerumuni. Mereka berdiri di depan Ningki dan menatap mereka bertiga. Ada total empat orang dalam kelompok ini. Pemimpinnya tampak tujuh atau delapan tahun lebih tua dari Ningki dan merupakan Dohuang bintang dua. Tiga lainnya semuanya Dohuang dan seusia dengan Ningki. Ah! Keduanya memasang ekspresi jelek dan malu. Mereka mengenali siapa pemuda yang memimpin itu. Itu adalah pemeran utama pria kedua yang mereka bicarakan, kakak laki-laki Duan Yingjun, Duan Yingwei. Saat ini, ekspresi Duan Yingwei sangat suram. Suasananya sangat suram sehingga seolah-olah tetesan air bisa menetes ke bawah. Matanya terus menyapu mereka bertiga. Setiap kali dia melewati titik vitalnya, dia sengaja berhenti sejenak. Niat membunuh yang samar-samar terlihat menyebar dari tubuhnya. Hampir tidak ada orang biasa di ibu kota. Yang terlemah juga adalah Douze. Oke. Oleh karena itu, orang-orang di restoran dapat segera merasakan niat membunuh ini dan menoleh dengan kaget. Apakah itu Duan Yingwei dari Divine Dragon Manor? Oh! Dialah yang melakukan itu. Set! Pelankan suaramu. Saat ini dia sedang marah. Jika kamu menambahkan bahan bakar ke dalam api, berhati-hatilah agar kamu bahkan tidak punya tempat untuk mengeluh setelah dipukuli. Tonton acaranya! Tonton acaranya! Mari kita tonton acaranya dengan tenang. Aku akan bertanya lagi, siapa di antara kalian yang merupakan teman Duan Yingjun? Duan Yingwei berkata dengan dingin. Ketiga murid istana naga ilahi perlahan mengepung Ningki dan dua lainnya, seolah-olah mereka mencegah mereka melarikan diri. Kedua pemuda itu saling memandang dan menunjuk ke arah Ningki secara bersamaan, itu dia. Saat kami sedang membicarakan tentang binatang itu, Duan Yingjun, dia dengan sengaja datang dan berpikir bahwa Duan Yingjun mungkin telah dijebak oleh seseorang. Saudara Duan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Anda juga tahu bahwa tidak mungkin kami menjadi teman Duan Yingjun. Keduanya juga merupakan murid klan kecil di ibu kota. Mereka semua berada di lingkaran yang sama dan sering bertemu satu sama lain. Oleh karena itu, mereka memiliki pemahaman tentang lingkungan sosial mereka sendiri. Mendengar ini, Duan Yingwei mengangguk, enyahlah. Iya pak. Meskipun keduanya memiliki ekspresi jelek, mereka tetap dengan bijaksana berdiri dan pergi. Lalu, Duan Yingwei memandang Ningki dengan dingin, kamu adalah teman Duan Yingjun. Ningki mengamati Duan Yingwei, tersenyum dan mengangguk, benar, saya temannya. Dia memanggil saya bos di Cloud Rishing Sack. Bos. Mungkin karena dia tidak menyangka Ningki benar-benar berani mengakuinya di hadapannya, wajah Duan Yingwei langsung muram. Niat membunuhnya langsung terkunci pada Ningki, karena kamu adalah teman binatang buas ini, kamu jelas bukan orang baik. Selagi suasana hatiku sedang baik hari ini, pergilah keluar dari ibu kota. Kalau tidak, aku tidak akan menang. Tidak sopan. Mengapa kamu tidak pergi setelah mendengar kata-kata saudara Yingwei? Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Apakah kamu sedang mencari kematian? Ketiga antek Duan Yingwei segera mencaci maki Ningki. Kalian, jangan membuat masalah di Cloud Mist Restaurant milikku. Saat ini, seorang wanita berjalan di bawah bimbingan seorang pelayan. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada Duan Yingwei dan langsung mencaci makinya. Dia memiliki wajah yang sangat cantik dengan temperamen yang tak terlukiskan. Kulit halusnya cerah dan kemerahan, dan ada sedikit rona merah di pipi merah mudanya. Di bawah bulu matanya yang panjang dan tebal, ada sepasang mata dingin, yang sangat kontras dengan temperamennya. Dingling, aku akan memberimu wajah, ayo pergi. Setelah melihat wanita ini, ekspresi Duan Yingwei sedikit berubah. Dia menatap Ningki dalam-dalam, lalu dengan tegas memimpin ketiga anteknya ke bawah dan pergi. Dan kamu. Dingling memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Ningki tersenyum tipis, aku akan pergi. Setelah mengatakan ini, dia juga mengikutinya ke bawah dan pergi. Dingling, nama keluarga Ding, bahkan Duan Yingwei harus memberinya wajah. Dia seharusnya berasal dari klan Ding dari sembilan klan super, kan? Ningki bergumam dalam hatinya. 404. Ningki melirik Duan Yingwei dan memperlihatkan gigi putihnya. Dia menyeringai dan berjalan keluar ibu kota. Sepupu Yingwei, dia benar-benar berani memprovokasimu. Bocah ini terlalu sombong, dan dia bahkan adalah teman Duan Yingjun. Bagaimana mungkin kita tidak memberinya pelajaran? Benar, kita harus memukulnya dengan baik, atau langsung melumpuhkan budidayanya. Duan Yingwei mendengarkan kata-kata ketiga anteknya dan melihat ke belakang Ningki. Matanya sangat dingin ketika dia mencibir dan berkata, Ayo pergi. Kami tidak bisa bergerak di ibu kota. Kami akan menanganinya di luar. Ningki merasa ada beberapa tatapan yang sepertinya tertuju padanya dari belakang. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Pada saat yang sama, dia mulai mencari di mal pembantaian naga untuk melihat apakah ada barang yang dapat membantu dalam masalah ini. Pil pencarian jiwa tingkat mendalam tingkat rendah. Pil ini dapat secara langsung melihat ingatan seseorang, terbatas pada mereka yang berada di bawah alam dosong. Setelah mencari jiwa, jiwa pihak lain akan menjadi rusak, tidak berbeda dengan orang mati yang masih hidup. Harga, 50 ribu koin pembunuh naga. Ini berguna, tapi terlepas dari harganya, Ningki tidak bisa menerimanya. Hanya saja efek sampingnya sedikit berlebihan, dan dia tidak tahu apakah Duan Yingwei adalah korban atau peserta dalam masalah ini. Jika dia menggunakan pil pencarian jiwa padanya dan mengetahui bahwa dia tidak berpartisipasi dalam menjebak Duan Yingjun, maka dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri ke rumah Markis Naga Suci. Mari kita lihat. Ningki terus mencari dan menemukan segala macam pil dan alat yang dapat membantunya dalam situasi. Situasinya saat ini. Namun, entah harganya terlalu tinggi untuk ditanggungnya, atau dia tidak mampu membelinya sama sekali, atau efek sampingnya sedikit tidak normal. Tipe ajaib. Ramuan-ramuan pengungkap kebenaran, tiga tetes dapat membuat seseorang mengungkapkan rahasia yang tersembunyi di dalam hati mereka. Jumlah yang digunakan tergantung pada budidaya pihak lain. Harga satu tetes, 100 koin pembunuh naga. Benda ini sepertinya berguna. Benar? Bukankah ini ramuan yang dimurnikan oleh penyihir di Harry Potter? Sistem bahkan mengumpulkan ini, ini sedikit luar biasa. Ningki sedikit senang. Saat ini, dia telah meninggalkan ibu kota dan terbang sejauh 7 hingga 800 km sebelum berhenti. Tiga napas kemudian, empat aliran cahaya mengalir dari belakang dan mengelilingi Ningki. Kamu tahu kamu tidak bisa melarikan diri, kan? Jika kamu berlutut dan bersujud padaku sekarang, suasana hatiku akan baik. Mungkin aku tidak akan keberatan jika kamu adalah teman dari binatang buas itu, Duan Yingjun, dan membiarkanmu pergi. Duan Yingwei memandang Ningki dan tersenyum tipis. Di matanya, Ningki hanyalah puncak doang. Dia bisa menghadapinya dengan satu tangan. Ketiga anteknya semuanya tertawa. Di ibu kota, status setiap orang tidaklah rendah. Mereka hanya bisa menemukan rasa pencapaian dan kesenangan dari orang luar ini untuk melampiaskan kemarahan di hati mereka. Enam napas. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya terlalu lembut, sehingga Duan Yingwei dan yang lainnya tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Duan Yingwei mengerutkan kening dan berkata, Apa yang kamu katakan? Enam napas apa? Aku hanya perlu enam napas untuk mengalahkanmu. Ningki tersenyum sedikit dan melemparkan tiga telapak tangannya ke arah tiga doang. Karena jarak kedua belah pihak yang dekat, ketiganya tidak sempat bereaksi. Mereka terlempar ke tanah oleh enam naga perak dan terluka parah. Hanya dua tarikan napas waktu telah berlalu. Duan Yingwei terkejut, keterampilan bela diri macam apa ini? Sangat kuat. Empat napas lagi. Ningki memandangnya dan tersenyum. Huh, sombong. Duan Yingwei sangat marah hingga dia tertawa. Jadi bagaimana jika dia mengalahkan tiga doang? Dia adalah Dohuang bintang dua dan berasal dari Istana Markis Naga Suci di Kekaisaran Sembilan Negara. Di tempat terpencil, tidak menjadi masalah baginya untuk melawan Dohuang bintang tiga atau empat. Oleh karena itu, dia tertawa sinis dan menyerang Ningki. Sekarang, itu tidak sesederhana memberi pelajaran pada Ningki. Saya akan melumpuhkan kultivasi Anda dan melihat apakah Anda masih bisa begitu sombong. Delapan belas naga menundukkan telapak tangan. Kepulan, kepulan, kepulan. Ningki melemparkan tiga telapak tangan berturut-turut ke arahnya. Setiap telapak tangan lebih kuat dari yang sebelumnya. Dohuang bintang. Doki pembunuh naga yang sangat kejam dan keterampilan bela diri yang saleh. Delapan belas telapak tangan penakluk naga, secara langsung menamparkan Duan Yingwei hingga menjadi terbelakang. Serangannya tidak berpengaruh sedikitpun pada Ningki dan langsung tenggelam di lautan naga. Setelah dipukul tiga kali, tubuhnya terjatuh di samping ketiga anteknya dengan suara keras. Sungguh, hanya enam napas. Duan Yingwei berjuang untuk duduk sambil menatap Ningki, yang sedang menatapnya dari atas, dengan kaget. Sebuah botol kaca hitam muncul di tangan Ningki. Itu seukuran telapak tangan, dan di dalamnya ada serum kebenaran. Warnanya hitam dan masih menggelegak. Totalnya ada seratus tetes, dan Ningki menghabiskan sepuluh ribu koin pembunuh naga. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Melihat Ningki sepertinya hendak memberinya ramuan tak dikenal itu, wajah Duan Yingwei menunjukkan ekspresi ketakutan. Ketiga anteknya berjuang untuk menjauh dari Ningki. Dari sudut pandang mereka, Ningki mungkin adalah salah satu ahli jahat yang mengembangkan seni iblis. Aku adalah murid dari Istana Markis Nagasuci. Jika kamu berani memperlakukanku seperti ini, ayahku dan para tetua tidak akan melepaskanmu. Melihat Ningki semakin dekat dengannya, wajah Duan Yingwei berubah ketakutan. Dia adalah murid dari Divine Dragon Markis Mansion, Dohuang bintang 2. Kemanapun dia pergi, dia akan mampu menjalani kehidupan yang membuat iri semua orang. Bagaimana dia bisa mati di sini seperti ini? Masih bicara omong kosong. Ningki menamparkan wajahnya dan kemudian dengan paksa memberinya setetes serum kebenaran. Setelah itu, dia dengan hati-hati melihat ke arah Duan Yingwei untuk melihat reaksi apa yang dia miliki. Setelah setetes serum kebenaran masuk ke mulut Duan Yingwei, dia langsung merasakan kepalanya berputar. Siapa namamu? Ningki bertanya. Wajah Duan Yingwei menunjukkan ekspresi kesusahan. Sepertinya obatnya tidak cukup efektif. Beri aku setetes lagi. Ningki memberinya setetes darah lagi. Siapa namamu? Kali ini, ekspresi Duan Yingwei menjadi sangat kaku. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Namaku Duan Yingwei. Ada apa dengan sepupu Yingwei? Apa yang orang ini berikan padanya? Ketakutan di wajah Dou Wang dari ketiga istana Markis Naga Suci menghilang sedikit. Namun, ada sedikit keraguan tambahan. Ini karena mereka menyadari bahwa ramuan yang diberikan Ningki kepada Duan Yingwei tampaknya tidak membahayakan dirinya. Siapa nama istrimu? Ningki terus bertanya. Nama istriku adalah Yan Suiling. Duan Yingwei berkata dengan kaku. Hmm, apakah kamu menyukai Duan Yingjun? Ningki mengubah topik pembicaraan. Aku tidak menyukainya. Dia sangat kotor. Dia seorang pelayan rendahan. Dia bajingan. Duan Yingwei berkata dengan kaku. Mendengar ini, jejak niat membunuh melintas di mata Ningki. Sepupu Yingwei, ada apa denganmu? Melihat Duan Yingwei sepertinya mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya diakatakan, mereka bertiga membuka mulut untuk mengingatkannya dengan panik. Pada saat ini, Duan Yingwei mendengar suara mereka dan ekspresinya jelas mulai berubah. Tampaknya karena pengingat mereka, efek serum kebenaran mulai berkurang. Sial, membuang-buang koin pembunuh nagaku. 405. Fakta-fakta dari masalah ini. Katakan padaku, apakah kamu yang memicu insiden dengan Duan Yingjun? Ningki bertanya. Tidak. Duan Yingwei berkata dengan hampa. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Mungkinkah itu tidak ada hubungannya dengan dia? Apakah pembingkaian Duan Yingjun ada hubungannya denganmu? Ningki terus bertanya. Ya. Duan Yingwei berkata dengan hampa. Wajah Ningki menunjukkan sedikit kegembiraan. Ceritakan padaku seluk-beluk masalah ini. Ekspresi Duan Yingwei mulai berubah lagi. Tanpa ragu, Ningki memberinya tiga tetes serum kebenaran. Baru pada saat itulah dia mulai menceritakan kisahnya secara perlahan. Semakin banyak Ningki mendengarkan, semakin gelap ekspresinya. Jadi bayangan Hua Wuxiang berada di balik masalah ini. Beberapa waktu yang lalu, berbagai klan besar dari Kekaisaran Sembilan Wilayah memanggil kembali murid-murid dari cabang sampingan yang sedang berkultivasi di luar dan meminta mereka bersaing. Awalnya, Istana Markis Naga Suci berencana untuk membiarkan Duan Fei-Fei atau Duan Tianying kembali, tetapi Duan Tianying menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuat mereka memanggil Duan Fei-Fei. Saat itu, Fei-Fei sedang menjalankan misi. Pada akhirnya, Duan Yingjun berinisiatif untuk menggantikannya sebagai salah satu kandidat kompetisi tersebut. Begitu saja, Duan Yingjun menjadi perwakilan Istana Markis Naga Suci di Sekte Cloud Rising. Setelah itu, Hua Si secara pribadi mengirim Duan Yingjun kembali dan menghubungi teman baiknya di Divine Dragon Manor. Teman baik itu tak lain adalah paman Duan Yingwei dan juga adik dari ayah Duan Yingjun, Duan Sojun. Tidak diketahui kesepakatan apa yang mereka buat di antara mereka berdua, namun Duan Sojun kemudian menemukan Duan Yingwei dan secara pribadi menjanjikan sejumlah besar sumber daya pelatihan kepada Duan Yingwei. Dia meminta istrinya, Yan Suiling, untuk keluar dan mengadakan pertunjukan. Duan Yingwei berada di hambatan Dohuang Bintang 2 dan sangat membutuhkan kumpulan sumber daya pelatihan ini. Dia juga membenci Duan Yingjun, jadi dia langsung setuju. Setelah itu, rumor berikutnya serupa dengan apa yang diketahui dunia luar. Ningqi memikirkan pertanyaan penting dan mengerutkan kening. Bagaimana kalian mengendalikan Duan Yingjun hingga membuatnya melakukan hal seperti itu? Parasit keinginan dari Sekte Dewa 5 racun tidak berwarna dan tidak berbau. Ia secara otomatis akan menghilang di dalam tubuh inangnya. Bahkan Dao Seng pun akan kesulitan mendeteksinya. Duan Yingwei berkata dengan hampa. Pada saat ini, ekspresi Duan Yingwei tiba-tiba menjadi sadar. Dia ingat apa yang dia katakan kepada Ningqi, dan ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang anda takutkan? Kenapa kamu tidak takut saat menjebak saudaramu sendiri? Ningqi tersenyum. Aku tidak menjebaknya. Duan Yingwei berkata dengan marah. Saya percaya bahwa di seluruh Istana Naga Ilahi, pasti ada beberapa tetua yang jujur, bukan? Saya akan membawa anda untuk menghadapi mereka. Ningqi tersenyum. Saya menyarankan anda untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Jika anda pergi ke Divine Dragon Manor, saya khawatir anda tidak akan bisa pergi. Mendengar ini, Duan Yingwei akhirnya merasa takut. Dia takut hal-hal akan terungkap, jadi dia mengancam Ningqi. Hei hei, rumah Markis Naga Ilahimu tidak cukup kuat bagiku, Ningqi, untuk tidak berani menyelidikinya. Terlebih lagi, aku masih benar. Ningqi tertawa liar dan menamparkan Duan Yingwei hingga pingsan. Kemudian, dia menggendongnya dan terbang menuju ibu kota. Tuan, terima kasih telah bersedia membantu. Duan Fei Fei dan Xia Bing terbang menuju ibu kota bersama-sama. Ketika mereka hendak mencapai gerbang kota, keduanya mendarat di tanah. Duan Fei Fei berterima kasih pada Xia Bing dengan lembut. Terakhir kali, Xia Bing sudah muncul, tapi sayangnya tidak berhasil. Tanpa diduga, kali ini, dia benar-benar berinisiatif meminta Duan Fei Fei untuk membawanya ke Divine Dragon Manor, mengatakan bahwa dia ingin membicarakan tentang Duan Yingjun lagi. Tidak perlu berterima kasih padaku. Duan Yingjun juga muridku. Xia Bing berkata dengan acuh tak acuh. Duan Yingjun benar-benar buta. Dia sangat dekat dengan Ningqi sebelumnya, tapi sekarang sesuatu telah terjadi padanya. Ningqi berusaha menghindari tanggung jawab. Duan Fei Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Mungkin, dia benar-benar ada urusan. Mata Xia Bing bergerak sedikit saat dia berkata. Duan Fei Fei jelas tidak menerima penjelasan ini, tetapi melihat Xia Bing sepertinya tidak ingin membicarakannya, dia menutup mulutnya dan mengikuti Xia Bing ke gerbang kota. Berhenti, siapa ini di tanganmu? Ketika penjaga melihat Ningqi membawa Duan Yingwei, mereka bertanya dengan tegas. Pada saat yang sama, mereka semua mengambil sikap bertahan. Dia adalah murid dari Divine Dragon Manor. Dia terluka, jadi aku ingin mengirimnya kembali. Ningqi tersenyum tipis. Istana Naga Ilahi. Ekspresi para penjaga meningkat pesat. Setelah maju untuk memeriksa, mereka menyadari bahwa Duan Yingwei memang memiliki Leontine Giok dari Divine Dragon Manor, jadi mereka bersiap untuk melepaskannya. Pada saat ini, Xia Bing dan Duan Fei Fei juga mengenali Ningqi, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Kenapa dia ada di sini? Ningqi memasuki kota, tetapi sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, dia dihentikan oleh Xia Bing dan Duan Fei Fei. Penatua Xia Bing, kakak muda Duan, mengapa kamu ada di sini? Ketika Ningqi melihat mereka berdua, dia juga sedikit terkejut. Dia Duan Yingwei. Ketika Duan Fei Fei mendengar bahwa orang ini adalah murid dari Divine Dragon Manor, dia secara khusus memberikan perhatian lebih padanya. Ketika dia melihat penampilannya, dia hampir menangis ketakutan. Bukankah Duan Yingjun ditangkap karena mencoba memperkosa istri Duan Yingwei? Dan sekarang, Duan Yingwei tidak sadarkan diri di tangan Ningqi. Mungkinkah? Hati Duan Fei Fei bergetar. Dia segera mengerti bahwa dia sepertinya salah paham terhadap Ningqi. Namun, metode ini tidak dapat menyelamatkan Duan Yingjun. Duan Yingwei. Xia Bing mengerutkan kening dan meliriknya, lalu berkata kepada Ningqi dengan suara rendah, apa yang kamu pikirkan? Kamu ingin menggunakan dia untuk mengancam istana naga ilahi agar melepaskan Duan Yingjun? Tahukah Anda bahwa tindakan ini akan menyebabkan perang antara Divine Dragon Manor dan Cloud Rising Sec? Benar, kakak senior Ning, cepat lepaskan dia. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Duan Yingjun, kamu juga akan membuat kami menjadi sangat pasif. Duan Fei Fei berkata dengan cemas. Ningqi tersenyum sedikit, penatua Xia Bing, kakak muda Duan, saya punya metode saya sendiri. Saya harus memiliki peluang 70 hingga 80 persen untuk menyelamatkan Fatih Duan. Ada baiknya kalian ada di sini. Ikutlah dengan saya, Anda juga bisa seorang saksi. Apa? Dia memiliki peluang 70 hingga 80 persen untuk menyelamatkan Duan Yingjun. Kedua gadis itu sedikit terkejut, ragu apakah yang dikatakan Ningqi itu benar atau tidak. Keponakan bela diri Ning, apakah yang kamu katakan itu benar? Xia Bing sedikit mengernyit. Apa gunanya aku berbohong padamu? Sudut mulut Ningqi sedikit melengkung. Sambil terkeke, dia langsung berjalan ke arah Divine Dragon Manor. Melihat ini, Xia Bing dan Duan Fei Fei saling berpandangan, namun pada akhirnya, mereka tetap mengikuti. Xia Bing berpikir jika Istana Naga Ilahi marah karena Duan Yingwei, setidaknya dia harus melindungi Ningqi. Jika tidak, jika Ningqi juga ditekan, maka bagi Sekte Cloud Rising, kerugiannya akan lebih besar daripada 10 Duan Yingjun. Istana Naga Ilahi di gerbang. Kedua murid yang menjaga gerbang sedikit mengernyit ketika mereka melihat beberapa orang berjalan dari jauh. Itu Duan Fei Fei dan gurunya, Xia Bing. Apa yang mereka lakukan di sini? Tunggu, siapa pemuda itu? Yang di tangannya adalah Duan Yingwei, kan? Ketika mereka menyadari bahwa hidup atau mati Duan Yingwei tidak diketahui dan sedang digendong oleh pemuda di depan, ekspresi mereka berubah drastis. 406. Berhenti di sana. Apa yang kamu lakukan pada Duan Yingwei? Para murid dari perkebunan Markis Naga Suci berteriak. Dia, dia masih hidup. Suruh orang-orang yang bertanggung jawab ke sini. Saya ingin menuntut Duan Yingwei karena memperkosa babi saya. Ningqi berkata sambil tersenyum. Memperkosa babimu. Bocah ini. Sudut mulut Xia Bing sedikit melengkung. Dia hampir tertawa terbahak-bahak. Duan Fei-Fei, sebaliknya, tercengang. Para murid tertegun sejenak. Kemudian, mereka menyadari bahwa Ningqi sedang mempermainkan mereka. Mereka menjadi marah karena malu dan menyerang Ningqi. Namun, mereka dikalahkan oleh Ningqi dalam dua gerakan. Mereka memandang Ningqi dengan kaget. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa mengalahkan mereka dengan mudah ketika dia hanya berada di puncak doang. Tunggu, itu kamu. Salah satu dari mereka memandang Ningqi, dan ekspresinya berubah dari kaget menjadi ngeri. Terakhir kali Ningqi dan Duan Minglong bertarung, dia kebetulan hadir, tetapi pada awalnya dia tidak mengenali Ningqi. Baru sekarang dia mengenalinya. Dua Tuan, ini salah paham. Kami datang ke sini karena masalah Duan Yingjun. Kami ingin bertemu dengan penatua Duan Sojun. Duan Fei-Fei melangkah maju dan berkata, Tidak masalah jika kamu ingin bertemu dengan tetua Duan Sojun. Namun, kami tidak tahu apakah Duan Yingwei sudah mati atau masih hidup. Ini merupakan penghinaan terhadap kediaman Markis Nagasuci. Duan Fei-Fei, jika kamu masih menjadi murid dari perkebunan Markis Nagasuci, kamu tidak seharusnya berdiri di sisinya. Murid itu berkata dengan tidak senang. Pada saat yang sama, dia memandang Ningqi dengan ketakutan. Eh, apa yang terjadi di depan? Duan Juntian dan saudara-saudaranya keluar untuk menyelesaikan misi dan hendak kembali ke Markis Isted. Ketika mereka hendak mencapainya, mereka melihat Xia Bing dan yang lainnya. Duan Juntian bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu Ningqi. Ekspresi Duan Junhong sedikit berubah. Itu dia. Kenapa dia ada di sini lagi? Jejak ketakutan melintas di mata Duan Juntian. Adegan Ningqi mengalahkan Duan Minglong sebelumnya membuatnya sangat terkejut dan tertekan. Duan Juntian merasakan sakit yang menusup di hatinya ketika dia memikirkan bagaimana keberadaan seperti semut sekarang memiliki basis budidaya yang lebih tinggi darinya. Apa yang terjadi di sini? Duan Juntian menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju pintu bersama kedua saudara laki-lakinya. Dia memandang Ningqi dan yang lainnya dan berkata, Duan Juntian, ini kalian tiga bersaudara. Lama tidak bertemu. Erem? Di mana Nona Leng Mei? Kenapa dia tidak bersamamu? Ningqi tersenyum. Ekspresi Duan Juntian menjadi gelap saat mendengar ini. F-asteris cek kamu. Bukan urusanmu apakah Duan Leng Mei bersamaku atau tidak. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan ini dengan lantang. Dia hanya berani mengutuk dalam hatinya. Mereka saling kenal. Duan Fei-Fei bingung. Duan Juntian, segera beritahu para tetua bahwa sekte Cloud Rising menyebabkan masalah lagi karena hewan itu, Duan Ying Jun. Kata murid penjaga gerbang kepada Duan Juntian. Oh, apakah karena Duan Ying Jun? Secerca kegembiraan melintas di wajah Duan Juntian. Hal ini melibatkan banyak orang. Jika Ningqi membuat masalah karena masalah ini, kemungkinan besar dia bisa menekan Ningqi juga. Memikirkan hal ini, matanya tiba-tiba menyapu wajah Duan Ying Wei di tangan Ningqi, dan dia terkejut. Bahkan Duan Ying Wei dijatuhkan olehnya. Setelah keterkejutan awal, Duan Juntian sangat gembira. Ningqi? Oh Ningqi, kamu masih belum mati kali ini. Anda benar-benar ingin menggunakan Duan Ying Wei untuk mengancam Divine Dragon Manor saya. Baiklah, aku akan memberitahu para tetua sekarang. Duan Juntian mengangguk. Setelah melirik Ningqi, mereka bertiga dengan cepat memasuki Divine Dragon Manor untuk memberitahu para tetua. Kalian semua tunggu di sini. Para tetua berhak memutuskan apakah kalian diizinkan masuk atau tidak. Murid penjaga gerbang menghela nafas lega dan memarahi Ningqi dan dua lainnya dengan dingin. Di saat yang sama, mereka juga secara khusus mengamati kondisi Duan Ying Wei. Setelah mengetahui bahwa dia hanya pingsan, mereka semakin yakin. Ningqi, apakah kamu benar-benar percaya diri? Siabing mengirimkan suaranya. Ningqi hanya mengangguk sedikit. Siabing merasa sedikit lebih nyaman saat melihat ini. Dia memiliki pemahaman tentang karakter Ningqi. Dia tidak tampak seperti orang yang suka menyombongkan diri. Sejak pemilihan murid pelataran luar, dia selalu tampil luar biasa. Selain itu, dia memiliki hubungan yang baik dengan orang dari Akademi Nabi Surga itu. Ketika Siabing memikirkan hal ini, dia sepertinya merasa hasil kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Kemungkinan besar dia bisa mengeluarkan Duan Yingjun. Sekitar 10 menit kemudian. Siapa ini? Beraninya kamu membuat masalah di Divine Dragon Manor milikku? Teriakan marah terdengar. Murid penjaga gerbang segera memandang ke arah pintu dengan hormat. Salam, penatua Duan Sojun. Duan Jun Tian dan yang lainnya mengikuti sekelompok besar orang dan berjalan keluar pintu di bawah pimpinan seorang pria parubaya yang tampak berusia empat puluhan. Pria parubaya yang memimpin adalah paman Duan Yingjun, Duan Sojun. Duan Sojun pertama kali melirik Duan Yingwei. Karena dia sudah mengetahuinya sebelumnya, dia tidak terlalu terkejut. Setelah itu, dia menatap Siabing dengan dingin. Di matanya, Siabing adalah dalang masalah ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin Do Wang puncak berani bersikap sombong? Siabing, tetua Siabing, aku sudah menjelaskannya kepadamu terakhir kali. Duan Yingjun akan ditangani oleh klan Duan dari kediaman naga suci milikku. Jika kamu masih ingin membawanya pergi hari ini, silakan pergi. Namun, dia mengubah topik pembicaraan dan memandang Ningqi. Bocah ini harus tinggal di kediaman naga suci milikku agar bisa dihukum. Apakah murid klan Duanku adalah seseorang yang mudah kamu hina? Turunkan Duan Yingwei. Penatua Duan Sojun, masalah ini adalah kesalahpahaman. Duan Fei-Fei baru setengah menjalani hukumannya ketika Duan Sojun menegurnya dengan tegas, diam. Takusangka kamu adalah anggota klan Duan. Duan Fei-Fei terkejut. Dia segera menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Siabing memandang Ningqi, jelas menunggunya berbicara. Duan Sojun, Penatua Duan, kan? Sudut mulut Ningqi melengkung menjadi senyuman mengejek. Akting orang tua ini cukup bagus. Dia kelihatannya benar, tapi sebenarnya dia adalah seorang munafik yang bahkan menjebak keponakannya sendiri. Kamu tidak punya hak untuk berbicara denganku. Seseorang, bawa Duan Yingwei ke sini. Jika sesuatu terjadi padanya, Sekte Cloud Risingmu pasti memiliki seorang tetua berbaju hijau yang keluar dan memberiku penjelasan. Duan Sojun memandang Ningqi dengan mengejek dan mendengus dingin. Iya, Penatua. Senyuman muncul di wajah Duan Juntian saat dia berjalan menuju Ningqi. Jelas sekali dia berencana membawa pergi Duan Yingwei. Dengan dukungan Duan Sojun, dia tidak takut sama sekali pada Ningqi. Duan Sojun, aku sudah memiliki bukti nyata bahwa kamu berkonspirasi dengan Hua Siri untuk menjebak Duan Yingjun. Apakah kamu masih akan berpura-pura tidak tahu di hadapanku? Apakah Anda percaya bahwa saya akan memberitahu seluruh ibu kota tentang perbuatan memalukan Anda? Ningqi menyeringai. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua orang yang hadir, termasuk Duan Sojun sendiri, terkejut. Dia bilang Duan Sojun berkonspirasi dengan Hua Siri untuk menjebak Duan Yingjun. Xia Bing sedikit mengernyit. Duan Juntian menghentikan langkahnya dan berdiri terpaku di tanah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Anda, apa katamu? Niat membunuh yang kejam muncul dari tubuh Duan Sojun. 407. Xia Bing, apa maksudmu? Anda membawa orang-orang dari sekte Anda untuk memfitnah saya. Apa menurutmu kamu bisa mengembalikan Duan Yingjun begitu saja? Teriak Duan Sojun. Seorang murid dari sekte Cloud Rising saya tidak akan begitu saja menuduh seseorang. Karena dia mengatakan bahwa dia memiliki bukti, maka dia juga memiliki bukti. Penatua Duan Sojun, jika Anda tidak bersalah, mengapa Anda tidak membiarkan dia selesai berbicara? Xia Bing tidak mau kalah. Duan Fei Fei terkejut, mengapa Ningki mengatakan bahwa Duan Sojun terlibat dalam pembingkaian Duan Yingjun. Dia adalah paman Duan Yingjun. Pada saat ini, Duan Yingwei perlahan terbangun dan menemukan bahwa dia telah muncul di pintu masuk Divine Dragon Manor. Duan Sojun juga ada di sana, dan dia langsung berteriak dengan cemas, Paman, selamatkan aku. Dengan baik, Ningki mengambil kesempatan itu untuk mengetuk lehernya, dan Duan Yingwei pingsan lagi. Saat ini, semakin banyak orang memperhatikan situasi di sini dan secara bertahap berkumpul. Duan Sojun tahu bahwa orang-orang di ibu kota tidak punya kegiatan lain yang lebih baik, jadi mereka bergosip di belakang mereka. Begitu sebuah berita sampai ke mulut mereka, berita itu akan menyebar seperti api dalam waktu kurang dari setengah hari. Memikirkan hal ini, Duan Sojun menatap Ningki dengan dingin dan berkata kepada Xia Bing, Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Masuk. Saat dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke dalam istana. Duan Juntian memandang Ningki dengan canggung sebelum dia menundukkan kepalanya dan mengikuti Duan Sojun. Senior apprentice brother Ning, apa yang baru saja kamu katakan, apakah itu benar? Mengapa penatua Duan Sojun menjebak Duan Yingjun? Kamu tidak tahu, dia adalah. Duan Fei Fei berkata dengan suara rendah. Di tengah kata-katanya, Ningki menyela, saya tahu, dia adalah paman Duan Yingjun. Apakah kamu tahu kamu masih? Duan Fei Fei tidak menyelesaikan kalimatnya. Karena Ningki sudah mengangguk ke arah Xia Bing dan berjalan menuju Divine Dragon Manor. Melihat ini, Duan Fei Fei ragu-ragu sejenak, tapi tetap mengikuti. Jika Ningki menjebak Duan Sojun tanpa alasan hari ini, dan tidak memiliki bukti nyata untuk membuktikan bahwa Duan Sojun ada hubungannya dengan Duan Yingjun, maka dia pun tidak akan bisa keluar dari Istana Naga Ilahi. Istana Markis Naga Ilahi Di halaman rumah ke-7 Sepanjang jalan, banyak murid kediaman Markis terkejut melihat Duan Yingwei digendong oleh Ningki. Ketika mereka melihat Xia Bing dan Duan Fei Fei, mereka langsung berpikir bahwa itu mungkin karena upaya Duan Yingjun untuk memperkosa saudara iparnya. Mereka juga ingin ikut bersenang-senang, tetapi mereka ditolak oleh tatapan Duan Sojun. Pada saat ini, di halaman cabang ke-7, Ningki berdiri di depan sekelompok besar murid dari cabang ke-7. Mata mereka menyapu tubuh Ningki ke atas dan ke bawah dengan cara yang sangat tidak ramah. Jika bukan karena Duan Sojun, mereka pasti sudah menyerang Ningki. Pada saat ini, seorang pria parubaya bergegas mendekat. Melihat penampilannya, dia tampak mirip dengan Duan Sojun, dan auranya bahkan lebih dalam daripada Duan Sojun. Dia adalah ayah kandung Duan Yingjun, pengambil keputusan di cabang ke-7, Duan Soheng. Di sampingnya ada seorang wanita parubaya cantik yang terlihat sangat mirip dengan Duan Yingwei. Dia mungkin adalah ibu kandung Duan Yingwei. Selain itu, di belakang mereka berdua, ada tujuh atau delapan pria parubaya yang tampak serupa bergegas mendekat. Masing-masing diikuti oleh sekelompok anak muda. Setidaknya, ada lebih dari 200 orang berkumpul di halaman cabang ke-7. Mereka mengepung Ningki. Duan Fei-fei sedikit ketakutan. Namun, Ningki dan Xia Bing tampak sangat tenang. Yingwei. Ketika wanita cantik itu melihat Duan Yingwei di tangan Ningki, dia langsung mengerutkan kening dan berteriak dengan tegas. Tanpa penjelasan apapun, dia langsung menyerang Ningki. Kultifasinya hanya Dohuang bintang 5, jadi Ningki tentu saja tidak mempedulikannya. Dia bersiap menunggunya mendekat sebelum memberinya 18 telapak tangan penakluk naga. Saat ini, Xia Bing mulai bergerak. Dengan jentikan jarinya, wanita parubaya itu langsung terbang kembali dan ditangkap oleh Duan Soheng. Xia Bing, apa maksudnya ini? Apakah Anda menangkap Yingwei untuk mengancam saya karena anak tidak berbakti itu, Duan Yingjun? Duan Soheng menatap Xia Bing dengan dingin. Tuan, kami tidak tahu apakah Yingwei hidup atau mati. Cepat kalahkan para pengkhianat ini. Setelah wanita parubaya itu mendarat, dia langsung berkata dengan cemas. Jangan cemas. Duan Soheng menghiburnya dan kemudian memandang Xia Bing, jelas ingin dia memberikan penjelasan. Pada saat ini, mata Duan Soheng berputar dan dia berkata kepada Duan Soheng, Kakak, jangan sia-siakan nafasmu pada mereka. Mereka ada di sini hari ini untuk mencoreng cabang ketujuh kita. Oh. Mata Duan Soheng menunjukkan sedikit keraguan. Ningki, jelaskan pada mereka. Xia Bing berkata pada Ningki dengan jelas. Ningki menganggup dan memandang Duan Soheng, Senior, apakah Anda ayah Duan Yingjun? Aku tidak punya anak yang tidak berbakti. Siapa kamu? Turunkan anakku dan kita akan bicara. Duan Soheng berkata dengan dingin. He he. Jejak ejekan muncul di mata Ningki. Dia kemudian melirik ke arah kerumunan dan sepertinya tidak memperhatikan istri Duan Yingwei, Yan Suiling. Dia memandang Duan Soheng dan berkata, Saya di sini hari ini karena alasan sederhana. Saya ingin membuktikan bahwa Duan Yingjun tidak bersalah. Senior, tolong keluarkan Yan Suiling. Saya hanya dapat memberikan bukti jika orang yang terlibat hadir. Apa? Dia bilang Duan Yingjun tidak bersalah. Mungkinkah kita semua buta? Sial, Sekte Cloud Rising keterlaluan. Iya, Duan Yingjun melakukan tindakan keji tidak lama setelah dia pergi ke Sekte Cloud Rising. Sekarang, mereka bahkan berani menangkap Duan Yingwei untuk mengancam kita. Membunuh mereka. Membunuh mereka. Membunuh. Kerumunan menjadi gempar ketika mendengar ini. Ratusan niat membunuh berkumpul dan memandang Ningki dan yang lainnya dengan tatapan membunuh. Duan Fei Fei merasakan lapisan keringat dingin muncul di punggungnya. Bahkan Xia Bing sedikit mengernyit. Jika pihak lain menyerang secara langsung, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Ningki akan berada dalam bahaya. Apakah kalian mencoba membungkanku? Ningki berteriak. Suaranya menyebar ke seluruh tempat dengan bantuan energi bertarungnya. Duan Soheng perlahan mengangkat tangannya dan menekan kekosongan. Suara orang banyak berhenti tiba-tiba. Lalu, dia menatap Ningki dengan dingin. Saya tidak peduli hubungan apa yang Anda miliki dengan binatang itu. Saya akan mengabaikan omong kosong Anda demi Sekte Cloud Rising. Namun, jika Yingwei terluka, saya akan membuat Anda membayar 10 kali lipat. Bajingan kecil. Lepaskan anakku. Si cantik paruh bayam memandang Ningki dan berteriak. Tatapannya seperti pedang yang menembus jauh ke dalam hati Ningki. Aku mengoce omong kosong. Hahaha, aku tidak menyangka orang-orang di kediaman Markis Naga Suci akan menjadi begitu kacau. Mereka bahkan tidak tahu kalau putra mereka sendiri telah dijebak. Mereka bahkan mengira dia adalah binatang buas. Jika dia binatang, bukankah kamu binatang tua? Ningki tertawa gila-gilaan. Beraninya kamu. Duan Soheng berteriak dengan marah. Melihat Duan Soheng hadir, dia langsung menyerang Ningki karena dia tahu meskipun Xia Bing menyerang, Duan Soheng akan membantunya memblokirnya. Sekarang, dia hanya perlu menamparkan Ningki sampai mati, dan masalah ini akan selesai. Aku tidak tahu bagaimana Hua Siri membocorkan berita itu. Aku hanya tahu kamu bisa mati. 408. Mata Xia Bing berkilat marah saat melihat Duan Soheng menyerang lagi. Dia baru saja akan menghentikannya ketika Duan Soheng tiba-tiba mengunci auranya. Saat itu juga, dia selangkah terlalu lambat. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Duan Soheng menyerang Ningki. Hahaha, ini bagus. Dia pasti mati. Ketiga saudara laki-laki Duan Juntian sangat gembira. 18 telapak tangan naga yang menundukkan. Aura yang sangat kuat dan yang langsung memancar dari telapak tangan Ningki. Ledakan. Ningki mundur 3 hingga 4 langkah dan berguling 7 hingga 8 kali di tanah, menghilangkan kekuatan mengerikan dari telapak tangan Duan Soheng. Duan Soheng juga merasa tidak enak badan. Dia mundur selangkah dan merasakan telapak tangannya mati rasa. Keterkejutan muncul di matanya saat dia menatap Ningki. Apa yang sedang terjadi? Apakah penatua Duan Soheng menunjukkan belas kasihan? Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ketiga saudara laki-laki Duan Juntian memandang Ningki dengan kaget. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Duan Soheng tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Oleh karena itu, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat melihat Ningki. Duan Fei Fei memandang Ningki dengan kaget. Dalam hatinya, seorang Doozong tidak terkalahkan. Tidak peduli betapa berbakatnya Ningki, dia tidak mungkin bisa menandingi Doozong. Namun, adegan ini telah sepenuhnya membalikkan pemahamannya tentang puncak Doo Wang. Mata Xia Bing berbinar gembira. Detik berikutnya, dia berdiri di depan Ningki dan menatap Duan Soheng dan Duan Sojun dengan dingin. Klan Duanmu mencoba membunuh murid dari Sekte Cloud Risingku tanpa alasan apapun. Tahukah kamu bahwa dia disukai oleh Mengkingling, tetua dudukan lampu dari tanah terlarang tulang layu di Sekte Cloud Rising? Apa? Dia disukai oleh Penatua Mengkingling? Duan Soheng kaget. Dia secara alami tahu tentang empat tetua dudukan lampu dari Sekte Cloud Rising. Bagaimanapun, mereka telah ada selama bertahun-tahun, terutama Penatua Mengkingling dari tanah terlarang tulang layu. Hampir semua orang di Dong Suan mengetahui tentangnya karena tempat terlarang tulang layu. Dia adalah iblis tua yang telah hidup lebih dari seribu tahun. Bahkan di antara Duan Soheng, dia bukanlah eksistensi yang lemah. Dengan bakat anak ini, untuk bisa bertukar serangan telapak tangan dengan kakak keempat tanpa terluka, dia memang tidak ada bedanya dengan seorang jenius. Meskipun budidayanya lebih lemah dari empat jenius hebat di Istana Markis Naga Ilahi Saya, itu tidak mungkin. Agar salah satu dari mereka bertukar serangan telapak tangan dengan kakak keempat. Kalau begitu, Xia Bing tidak berbohong padaku. Memikirkan hal ini, ekspresi Duan Soheng menjadi semakin serius. Jejak ketakutan muncul di mata Duan Sohjun. Jika Xia Bing tidak berbohong dan Ningki disukai oleh Mengkingling, mungkinkah dia secara pribadi mengundang Mengkingling? Itulah sebabnya dia tahu yang sebenarnya. Kepanikan muncul dari lubuk hatinya. Namun, dia langsung bereaksi. Bahkan jika Ningki tahu yang sebenarnya, dia tidak memiliki bukti apapun. Desiregu itu tidak berwarna dan tidak berbau. Itu akan hilang di dalam tubuh seseorang setelah berkobar. Bahkan seorang doseng tidak akan dapat menemukan jejak apapun di tubuh Duan Yingjun. Ningki juga sedikit terkejut karena Xia Bing akan mengungkit Mengkingling. Namun, sepertinya hal itu cukup berguna. Dia tersenyum tipis, menatap Duan Soheng dan berkata, Apakah kamu bersedia memanggil istri Duan Yingwei, Yan Suiling, dan menghadapinya secara langsung? Di sini sangat ramai. Siapa orang yang disukai oleh Penatua Meng? Mengapa dia bukan murid Penatua Meng? Suara acu tak acu datang dari langit. Dengan kilatan cahaya, seorang lelaki tua muncul. Penampilan orang tua ini sangat aneh. Alisnya menyatu dan ekspresinya serius. Dia penasaran menilai Ningki. Itu Doozun. Mata Ningki sedikit ketakutan. Dia tidak takut pada Doozong dan yakin dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, menghadapi Doozun, dia takut dia bahkan tidak akan mampu bertahan dalam satu gerakan pun. Penatua pertama. Semua orang, termasuk saudara laki-laki Duan Soheng dan istrinya, dengan hormat membungkuk kepada lelaki tua itu. Orang tua ini adalah pemimpin dari tiga tetua agung istana Markis Naga Ilahi, Doozun Bintang 4, Duan He. Di saat yang sama, dia juga merupakan adik dari Markis Naga Suci saat ini. Di istana Markis Naga Suci, budidayanya hanya sedikit lebih lemah daripada Markis Naga Suci Duan Hu. Ketika Duan Soheng melihatnya muncul, dia membungkuk dan menundukkan kepalanya. Jejak kegelisahan muncul di matanya. Siabing menyapa Penatua Duan He. Siabing membungkuk sedikit dengan hormat. Ya, kamu dan aku tahu siapa anak ini. Anda mengatakan bahwa dia adalah orang yang disukai oleh Penatua Meng. Tatapan Duan He tertuju pada Ningki. Itu benar. Siabing mengangguk. Saat itu, saya ingin menjadi murid Penatua Meng, tetapi dia berpikir bahwa saya tidak cukup berbakat dan menolak menerima saya. Apa istimewanya anak ini sehingga Penatua Meng menyukainya? Duan dia tersenyum tipis. Saya khawatir kita harus bertanya kepada Penatua Meng tentang hal ini. Siabing berkata dengan acuh tak acuh. Haha, jika aku berkesempatan pergi ke Klautri Singsek, aku pasti akan bertanya. Namun, apa yang terjadi hari ini? Duan He tersenyum dan menatap kerumunan. Tatapannya tertuju pada Duan Yingwei, yang berada di tangan Ningki, selama beberapa saat. Lalu, sosoknya bergerak. Sebelum Ningki sempat bereaksi, Duan Yingwei sudah muncul di tangan Duan He. Sedikit kejutan muncul di mata wanita cantik paruh baya itu. Dia buru-buru pergi ke depan untuk memeriksa luka Duan Yingwei dan menemukan bahwa dia hanya pingsan dan menderita beberapa luka dalam. Baru setelah itu, dia menarik napas lega. Aliran Doki memasuki tubuh Duan Yingwei. Duan Yingwei perlahan terbangun dan menyadari bahwa dia telah lolos dari cengkeraman Ningki. Wajahnya dipenuhi dengan ekstasi, dan dia berteriak pada Ningki, cepat, jatuhkan dia. Dia ingin menjebaku. Jika Duan He tidak muncul, mungkin semua orang akan menyerang Ningki dengan teriakannya. Namun, kini setelah Duan He hadir, kedaulatan jelas tidak lagi berada di tangan Duan Souheng. Saya mendengar dari murid saya bahwa Anda ingin menjebaknya. Jika itu benar, bahkan jika Penatua Meng menyukai Anda, menurut aturan istana Markis Naga Suci, Anda tidak dapat meninggalkan tempat ini dengan mudah. Duan dia tersenyum pada Ningki. Ningki tersenyum dan berkata, Senior Duan, Anda tampaknya orang yang berakal sehat. Anda tidak menyerang kami saat Anda tiba. Jelas, Anda harus menjadi hakim untuk masalah hari ini. Oh, beritahu aku tentang itu. Melihat bahwa Ningki tidak merendahkan atau sombong, Duan He sedikit mempercayai kata-kata Xia Bing. Hal ini membuatnya sangat tertarik pada Ningki. Apa yang istimewa dari dirinya sehingga dia bisa memenangkan hati Xia Bing? Ditolak oleh Mengkingling selalu menyusahkan hatinya. Ningki menceritakan kejadiannya. Selama periode ini, murid dari cabang ketujuh memarahi Ningki karena tidak tahu malu, datang untuk membersihkan nama binatang itu, dan bahkan menjebak Duan Yingwei dan Duan Sojun. Namun, setelah Duan He melirik mereka dengan dingin, orang-orang ini menutup mulut mereka. Apakah kamu punya bukti atas perkataanmu? Duan dia berkata dengan ringan. Tentu saja saya punya bukti. Saya harap Senior Duan dapat memanggil Yan Suiling. Kata Ningki. Baiklah, Duan He menganggup dan memandang Duan Soheng, pergi dan bawa istrimu ke sini. Ya, Duan Soheng menganggup dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, ia membawa seorang wanita cantik dengan sedikit kegelisahan dan ketakutan di wajahnya. 409. Aku sudah membawanya ke sini. Duan Soheng memandang Ningki dengan dingin. Teman kecil, bisakah kamu menunjukkan buktimu sekarang? Duan He memandang Ningki dengan senyum tipis. Tetua Agung, anak ini hanya mengutarakan omong kosong. Dia hanya ingin menyelamatkan binatang buas itu, Duan Yingjun. Duan Soheng berkata dengan tegas. Benar, Tetua Agung. Dia baru saja melukaiku dan ingin aku melepaskan Duan Yingjun. Jika aku tidak patuh, dia akan membunuhku. Duan Yingwei dengan cepat berkata. Semua orang memandang Ningki dengan kemarahan yang wajar ketika mereka mendengar itu. Apakah kakak Senior Ning benar-benar punya bukti? Jika tidak, bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini hari ini? Duan Fei Fei tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan memberitahu Ningki tentang hal ini. Jika Xia Bing melangkah maju, Duan Yingjun mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Jangan katakan apapun. Minta dia untuk menunjukkan buktinya kepadaku. Jika itu hanya kata-kata kosong, aku tidak akan mengabaikannya. Namun, jika dia benar-benar memiliki bukti untuk membuktikan bahwa seseorang sedang menjebak muridnya, aku tidak akan mengabaikannya. Jika tidak, bagaimana perkebunan Markis Naga Suci dapat mempertahankan pijakannya di ibu kota? Duan dia berteriak dengan dingin. Duan Sojun hanya bisa menutup mulutnya saat mendengar itu. Namun, dia masih sangat yakin bahwa Ningki tidak akan bisa memberikan bukti apapun. Namun, Duan Yingwei merasakan ketakutan yang luar biasa. Senior Duan, aku punya ramuan di sini yang bisa membuat orang membocorkan semua rahasia mereka hanya dengan tiga atau empat tetes. Aku sudah menggunakannya pada Duan Yingwei. Aku ingin tahu apakah senior ingin mendengar apa yang dia katakan. Ningki tersenyum sambil mengeluarkan serum kebenaran. Obat, tiga atau empat tetes bisa membuat orang membocorkan semua rahasianya. Ini buktinya. Semua orang mengerutkan kening, lalu memandang Ningki dengan ekspresi mengejek. Bagaimanapun, Dongsuan memiliki segala macam obat-obatan yang menyihir. Kebanyakan orang pernah melihat obat ini sebelumnya, menggunakan efeknya untuk menyihir orang dan membuat mereka mengatakan apa yang ingin mereka dengar. Inikah bukti yang dia bicarakan? Ekspresi Xia Bingwei langsung berubah jelek. Dia sudah bersiap dan menatapnya dengan waspada. Tidak peduli apa, dia harus melindungi Ningki hari ini. Ini sudah berakhir. Duan Fei Fei tersenyum pahit. Hahaha, dia sudah mati. Dia ingin menggunakan ramuan yang tidak diketahui sebagai bukti. Duan Jun Tian dan kedua saudara laki-lakinya tertawa dalam hati. Mereka memandang Ningki dengan sombong. Jadi begitu, pantas saja dia begitu percaya diri. Sepertinya semua yang dia ketahui sebelumnya tidak diungkapkan oleh Hua Siri, tapi oleh Duan Yingwei. Duan Sojun tiba-tiba menyadari. Segera setelah itu, sudut mulutnya sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman percaya diri. Bahkan jika obat ini benar-benar berguna, Duan He tidak akan membiarkan Ningki memberikannya kepada murid-murid rumah Markis Naga Suci. Wajah Duan Yingwei menunjukkan ekspresi ngeri. Dia secara pribadi pernah mengalami efek mengerikan dari obat tersebut sebelumnya. Sekarang Ningki telah mengeluarkannya lagi, dia merasa langit akan runtuh. Jika semua orang tahu bahwa dia telah bekerja sama dengan Duan Sojun untuk menjebak Duan Yingjun, belum lagi bagaimana Duan Soheng akan menghukumnya, aturan keluarga untuk tidak saling membunuh sudah cukup untuk membuatnya menggantikan Duan Yingjun di penjara. Duan He memandang dengan acuh-ta'acuh pada botol ajaib di tangan Ningki, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, hal semacam ini tidak dapat digunakan sebagai bukti. Jika Anda mau, saya dapat menemukan setidaknya 10 jenis untuk Anda sekarang. Setelah Anda mengonsumsinya, apa yang Anda katakan mungkin tidak benar. Apakah Anda punya bukti lain? Jika tidak, kirimkan pesan kembali dan mintalah Penatua Qingyi secara pribadi datang dan membawa Anda pergi. Mendengar ini, wajah Duan Yingwei menunjukkan ekspresi ekstasi. Itu benar, klan tidak akan pernah membiarkan murid mereka mengonsumsi obat yang tidak diketahui semacam ini. Kekhawatirannya sama sekali tidak diperlukan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan Yansui Ling erat-erat dan menatap Ningki dengan sombong. Masalahnya sudah sangat jelas. Dia datang untuk memfitnah putraku tanpa alasan. Tetua Agung, masalah ini harus ditangani dengan serius. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menunjukkan martabat istana Markis Naga Suci kita? Jika ada murid sekte sembarangan yang berani menghina kita seperti ini, bagaimana rumah Markis Naga Suci kita masih memiliki wajah di ibu kota di masa depan? Wanita parubaya yang cantik itu berkata dengan tegas sambil menatap Ningki dengan dingin. Dia berharap dia bisa mencabik-cabiknya. Duan Soheng tetap diam dan sedikit mengangguk. Senior Duan, Anda secara alami dapat menguji apakah yang Anda katakan itu benar atau tidak. Obat ini jelas bukan obat menyihir biasa. Jangan bilang kalau Senior Duan tidak ingin tahu kenapa Duan Yingjun melakukan hal keji seperti itu. Jika masalah ini tidak diselidiki di siang hari bolong, saya khawatir ini bukan kali terakhir istana Markis Naga Suci melakukan ini. Ningki berkata dengan percaya diri. Beraninya kamu. Bahkan sekarang, kamu masih berani mengutuk rumah Markis Naga Suci milikku. Tetua Agung, selama kamu memberi perintah, aku akan menjatuhkan bocah ini. Tidak ada yang berani memfitnah kami dengan kata-kata kosong. Menginjak-injak martabat kita. Segera, segala macam kutukan keji keluar dari mulut mereka. Wajah Duan Fei-fei sangat pucat, karena orang-orang itu menatapnya dengan mata penuh kebencian, seolah-olah mereka sedang melihat seorang pengkhianat. Apa yang dikatakan anak ini sepertinya masuk akal. Bocah Duan Yingjun itu sama penakutnya seperti tikus. Bagaimana mungkin dia berani melakukan hal keji seperti itu dalam situasi seperti itu, harus diketahui bahwa pada saat itu, orang-orang dari berbagai klan besar semuanya berkumpul di istana Markis Naga Suci. Jika itu orang lain, mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang akan mempermalukan keluarga mereka di saat seperti itu, bukan? Duan dia sedikit mengernyit. Dia juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tapi terlalu banyak orang yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Buktinya meyakinkan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Baiklah, aku akan menguji efek obatmu dan melihat apakah benar seperti yang kamu katakan, mampu membuat orang mengungkap semua rahasianya. Duan dia berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Tetua Agung, kamu tidak bisa. Bagaimana jika ramuan itu beracun? Apa yang harus kita lakukan? Semua orang kaget saat mendengar ini. Duan Sojun adalah orang pertama yang berbicara untuk menghentikannya. Ketakutan kembali muncul di wajah Duan Yingwei. Yang paling keberatan adalah ibu Duan Yingwei, wanita cantik parubaya. Dia bahkan mengemukakan peraturan keluarga dan menuduh tetua Agung membahayakan muridnya sendiri. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan apa-apa lagi. Jika ramuan ini tidak berguna atau jika itu adalah obat, secara alami aku akan dapat mengetahuinya. Lalu, bahkan jika dia adalah seseorang yang disukai oleh Penatua Meng, dia harus menerima hukuman yang pantas dia terima. Anda tidak ingin orang lain mengatakan bahwa Istana Markis Naga Suci tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, bukan? Biarpun mereka kalah, kita harus membuat mereka menerima kekalahannya dengan sepenuh hati. Duan dia berkata dengan dingin. Aura husyuk keluar dari tubuhnya, langsung menekan suara semua orang yang hadir. Kamu, dan kamu, keluar. Duan He dengan santai menunjuk kedua murid dari cabang ketujuh. Salah satunya sebenarnya adalah Duan Juntian. Yang lain baru saja berteriak dengan sangat antusias, mengatakan bahwa dia ingin membunuh Ningki untuk membersihkan nama rumah Markis. Sekarang setelah dia ditunjukkan oleh Duan He, ekspresinya berubah sedikit jelek. Penatua yang hebat. Keduanya berjalan ke sisi Duan He dan membungkuh. Ya. Duan dia memandang Ningki. Mari kita mulai. 410. Ningki tersenyum sambil berjalan ke arah Duan Juntian. Saudara Duan, kalau begitu aku tidak akan menghadiri upacara. Duan Juntian memandang Ningki dengan dingin. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Duan Yingwei membutuhkan tiga tetes. Dua tetes sudah cukup untuknya, bukan? Ningki berpikir sendiri sambil memberi isyarat agar Duan Juntian membuka mulutnya. Penonton menyaksikan dengan gugup, terutama Duan Sojun, Duan Yingwei, dan Yan Suiling. Jika ramuan itu benar-benar efektif, Duan He pasti akan meminta anak itu untuk menggunakan ramuan itu pada mereka. Dengan begitu, masalah mereka yang menjebak Duan Yingjun akan terungkap. Apakah kamu yakin itu bukan racun? Duan Juntian mau tidak mau bertanya. Jangan khawatir. Kenapa aku berani meracunimu di depan banyak orang? Apapun yang terjadi, kami tetap berteman. Ningki tersenyum. Orang ini berteman dengan Duan Juntian. Tunggu sebentar, kenapa aku merasa dia begitu akrab? Apakah kamu ingat kejadian dengan sepupu Duan Minglong? Bukankah dia dikalahkan oleh orang ini? Itu benar. Aku tidak akan mengingatnya jika kamu tidak menyebutkannya. Itu dia. Jadi dia adalah murid dari Cloud Rising Sek. Telinga Duan Soheng bergerak-gerak saat dia melihat Ningki dengan kaget. Dia tahu bahwa Duan Minglong telah kalah dari seseorang dan kepercayaan dirinya terguncang. Dia tidak mengira Duan Minglong sedang berkultivasi secara tertutup di tanah milik Markis. Duan Minglong bukan hanya Dohuang Bintang 1, namun ia juga menduduki peringkat sekitar 300 di papan peringkat naga. Tidak banyak murid di tanah milik Markis yang bisa mengalahkannya. Bahkan Duan Yingwei, yang merupakan Dohuang Bintang 2, tidak dapat bertahan lebih dari 10 gerakan melawan Duan Minglong. Rupanya, Duan He juga mendengar bisikan ini, dan cara dia memandang Ningki menjadi semakin penasaran. Dua tetes ramuan kebenaran diteteskan ke mulut Duan Juntian. Segera, ekspresinya menjadi mati rasa. Siapa namamu? Ningki tersenyum. Duan Juntian. Duan Juntian berkata dengan kaku. Ketika orang banyak melihat ini, seseorang berkata dengan curiga, bukankah ini sama dengan Afrodisiak? Anda tidak bisa yakin apakah dia mengatakan yang sebenarnya, bukan? Ningki meliriknya, tersenyum, dan terus bertanya, siapa yang kamu suka? Duan Leng Mei. Duan Juntian berkata dengan hampa. Duan Jun Hong dan Duan Jun disaling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka menyadari perasaan Duan Juntian terhadap Duan Leng Mei, namun mereka belum pernah mendengar Duan Juntian mengakuinya. Dengan karakternya yang sombong, dia tidak akan pernah mengakuinya. Namun, dia baru saja mengatakannya secara alami. Kita harus tahu bahwa ada ratusan murid berkumpul di sini. Begitu berita itu keluar, seluruh Divine Dragon Manor mungkin akan mengetahuinya besok. Senior Duan, kamu bisa bertanya sendiri padanya dan melihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Ningki tersenyum pada Duan He. Duan He menganggup dan berjalan ke arah Duan Juntian sebelum dia berkata, ucapkan metode kultivasi yang sedang kamu kembangkan. Roh keluar dari kehampaan dan masuk ke dalam tubuh seperti cairan. Di tengah jalan, ekspresi semua orang berubah. Hal ini karena separuh dari orang yang hadir juga sedang mengembangkan metode kultivasi yang dilafalkan Duan Juntian. Tidak ada satu katapun yang salah. Selesai. Duan He menghentikan Duan Juntian ketika dia sedang membaca setengah jalan. Duan Juntian segera menutup mulutnya. Setelah itu, Duan He menanyakan beberapa pertanyaan lagi. Jawaban Duan Juntian singkat dan akurat. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, ekspresi Duan Juntian sedikit berubah saat dia sadar kembali. Ketika dia mengingat apa yang dia katakan sebelumnya, wajah Duan Juntian menjadi sangat pucat saat dia menatap Ningki dengan marah. Apakah ramuan ini benar-benar efektif? Semua orang berpikir sendiri. Ekspresi Duan Juntian sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kejutan melintas di mata Xia Bing saat dia melihat ke arah Ningki. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan obat ini. Tampaknya tidak ada efek samping apapun pada manusia. Selain itu, hal ini dapat membuat Dou Wang Bintang 7 mengungkapkan semua rahasianya dan bahkan melafalkan metode kiklannya. Senior Duan, coba lagi. Ningki memandang orang lain. Ekspresi orang itu sedikit tidak wajar. Dia tertawa datar dan berkata, ramuan ini memang efektif. Saya tidak perlu mencobanya. Cobalah. Duan dia berkata dengan tenang. Tubuh orang itu bergetar. Sejak Duan He berbicara, dia tahu dia tidak bisa menghindari ini. Ningki memberinya dua tetes serum kebenaran dan berkata sambil tersenyum, ceritakan semua hal buruk yang telah kamu lakukan ketika kamu masih muda. Orang itu berkata dengan hampa, saat aku berumur empat tahun, aku mengintip bibiku yang sedang mandi. Saat aku berumur delapan tahun, aku mengintip adik sepupuku yang sedang mandi. Saat aku berumur tiga belas tahun, aku berselingkuh dengan sepupu iparku. Saat aku berusia enam belas tahun, saya melahirkan seorang anak dan mengirimnya pergi. Ketika saya berusia tujuh belas tahun, saya diam-diam menyimpan sumber daya budidaya yang saya peroleh selama misi dan hanya mengeluarkan tiga puluh persen untuk dibagikan. Cukup. Duan dia berteriak. Sesaat kemudian, orang itu sadar kembali. Dia memandang Ningki dengan wajah pucat dan tiba-tiba berlutut di depan Duan He. Tetua Agung, aku tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia menjebaku. Dia menjebaku. Aku akan tahu apakah itu benar atau tidak setelah aku mengetahuinya. Duan dia berkata dengan dingin. Tak lama kemudian, sepupu ipar yang disebutkannya diseret keluar. Di bawah paksaan Duan He, dia segera mengakui masalah tersebut. Sepupunya sangat marah hingga dia langsung muntah darah. Kamu bajingan. Jika bukan karena seseorang yang menghentikannya, dia akan bergegas dan mencabik-cabik orang itu. Perzinahan dengan sepupu iparnya bahkan lebih serius daripada apa yang dilakukan Duan Yingjun. Bawa dia pergi. Duan dia berkata dengan dingin. Seseorang segera maju dan membawa orang itu pergi. Ketika dia pergi, kakinya lemah dan dia hampir terseret. Sekarang, semua orang takut dengan ramuan di tangan Ningki. Siapa yang tidak punya rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain. Namun, di bawah pengaruh ramuan ini, dia bahkan bisa mengakui persinahannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya ramuan ini. Paman keempat, kami. Duan Yingwei memandang Duan Sojun dengan sedikit gentar, ingin mendengar apa yang bisa dia lakukan untuk menghindari hal ini. Diam. Duan Sojun menatapnya dan memarahinya melalui transmisi suara. Senior Duan, apakah kamu puas dengan ramuan ini? Ningki berkata sambil tersenyum. Duan dia menganggup pelan. Ramuan ini sedikit menarik. Apa namanya? Ramuan ini disebut, serum kebenaran. Seperti namanya, setelah meminumnya, kamu akan mengatakan kebenaran mutlak tanpa ada penyembunyian apapun. Saat masalah ini selesai, aku bisa memberimu 10 tetes. Ningki berkata sambil tersenyum. Oh, maka saya tidak akan berdiri pada upacara. Sedikit kegembiraan melintas di wajah Duan He. Sekarang waktunya langsung ke poin utama, kan? Selama Duan Yingwei, istrinya, dan Duan Sojun meminum serum kebenaran, kita akan mengetahui kebenaran tentang Duan Yingjun. Ningki berkata sambil tersenyum. Suosh, suosh, suosh. Mata semua orang langsung tertuju pada Duan Sojun, Duan Yingwei, dan istrinya. Tidak, anakku tidak akan meminum obat yang tidak diketahui asalnya ini. Wanita parubaya cantik itu menolak dengan tegas. Sedikit kepanikan melintas di kedalaman matanya. Wanita parubaya cantik itu menolak dengan tegas. Terima kasih.